Kita berlik informasi lain, Saudara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyebut keputusan pembebasan bersyarat terpidana kasus kopi Sianida. Jessica Kumala Wongso telah memenuhi ketentuan. Ia pun tak mempersoalkan jika Jessica mengajukan upaya peninjauan kembali. Menkum HAM Supratman mengatakan Jessica tiap tahunnya mendapatkan remisi sehingga memungkinkan bagi Ditjen Paske Menkum HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Jessica. Namun Supratman menyebut akan memeriksa lebih lanjut apakah Jessica ini sudah menjalani 2 per 3 masa pidana sebagai salah satu syarat menerima pembebasan bersyarat. Prinsipnya saya belum tahu persis, dia kenanya kan 20 tahun ya. Setiap tahun kan selalu mendapatkan remisi, kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, BPN-nya dan itu dimungkinkan. Nah menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Ditjen Lapas semuanya untuk memberikan pembebasan bersyarat, tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Hanya ini bebas bersyarat, artinya masih keluarga binaan, tapi upaya hukum boleh aja dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.